Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore ataupun malam Berjumpa kembali di belajar pengadaan Melalui blog www.hali.net Pada sesi kali ini kita akan sharing terkait garis besar pengadaan Barang jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2019 Tahapannya ada tiga ya secara umum yaitu Perencanaan, kedua persiapan Dan ketiga adalah pelaksanaan Nah ini di Perpres 16 tahun 2019 Perencanaan diatur di bab 4 Kemudian persiapan diatur di bab 5 Dan pelaksanaan diatur di bab 6 Dan selanjutnya Jadi ada tiga tahapan besar ya Perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Nah pertama dalam perencanaan Maaf itu pertama kita harus tahu dulu kebutuhannya Kemudian penentuan jenis barang jasanya Apa termasuk barang, konstruksi, konsultan, atau jasa lainnya Kemudian bagaimana cara pengadaannya Apakah melalui suak kelola Atau melalui penyedia Kemudian selanjutnya Harus menentukan jadwalnya Dan berapa anggarannya Nah itu dalam perencanaan Selanjutnya di dalam persiapan Ada persiapan suak kelola Atau persiapan melalui penyedia Untuk suak kelola kita harus menentukan Sasaran suak kelola Siapa penyelenggaranya Kemudian rencananya Rencana pelaksanaannya Jadwalnya Dan rencana anggaran biayanya Nah dalam pelaksanaan suak kelola Nah penyelenggaranya kita harus tentukan Berdasarkan tipenya ada empat Yaitu apakah oleh sendiri Oleh KLPD PA KLPD lain Oleh ORMAS Atau oleh POKMAS Ini penentuan penyelenggaran suak kelola Kemudian dalam persiapan melalui penyedia Kita harus menentukan Pertama spesifikasinya Harga perkiraan sendirinya Drap kontrak Dan yang terakhir adalah Untuk nanti pelaksanaan ada uang muka Atau jaminan-jaminannya Selanjutnya dalam pelaksanaan Nanti dalam pelaksanaan suak kelola Ataupun pemilihan penyedia Hal-hal yang akan dibahas Yaitu adalah pertama Pelaksanaan suak kelola Pembayarannya dan pengawasan suak kelola Kemudian kalau dalam pelaksanaan penyedia Nanti akan dibahas terkait pemilihan penyedia Kontraknya Dan perubahan-perubahannya Nah kemudian dalam perencanaan Inisiasi pertama ada Pembuatan RUP oleh Pengguna anggaran Kemudian PPK membuat perencanaan Selanjutnya dalam persiapan Nanti peranan besar itu ada pada PPK Dalam membuat ataupun menetapkan spek HPS dan draft kontrak Kemudian ada peranan pokja pemilihan Dalam melakukan persiapan pemilihan Apa saja Ya mulai dari membuat dokumen Menentukan metode pemilihan Kualifikasinya Pemasukan penawaran Evaluasinya Jadwal Dan tuangkan semua dalam dokumen pemilihan Kemudian dalam pelaksanaan Tentunya PPK Dan penyedia berkontrak ya Kemudian Kalau ada diperlukan ada dendung Penyesuaian harga Perpanjangan Kemudian denda dan putus kontrak Ya yang dibahas Kemudian ada peranan dari Apa PPHP ya Yang Berlupakan kepanjangan dari PA Sampai dengan 200 oleh pejabat Pertama hasil pekerjaan Kedatas 200 oleh PPHP Demikian Yang dapat kami sampaikan Terima kasih Salam pengadaan Selamat menikmati Selamat menikmati